Intro Di masa lalu, Seo Jo pernah singgah di warnet milik Hyun Tae. Saat melihat piala bertuliskan nama Baek Hyun Woo, ia mengetahui satu fakta. Jika Hyun Woo cukup mahir dalam bermain tinju, ia bahkan mampu memperkirakan pergerakan lawan. Ia disebut kapannya sebagai simulator hidup. Ia menunggu lawannya hingga lelah dan membukulnya hingga jatuh. Terbukti, Hyun Woo mampu melanggakan Song Woo dan beberapa premannya. Tak berselang lama, polisi telah tiba dan menampak Song Woo. Di scene lain, Eun Song memperingatkan jika ia akan berusaha untuk menjadi wali Hai In mulai sekarang. Ia kecewa karena dokter tak memberikan informasi apapun dengan statusnya yang bukan sebagai wali sahnya. Eun Song meminta Hai In untuk kembali ke perusahaan. Ia memberikannya waktu Hai In dua hari untuk membuat keputusan. Baginya, hanya ia yang bisa menyelamatkan hidup Hai In. Sochul berusaha memukulnya dan menguapkan amarah ketika melihat Eun Song di hadapannya. Sochul merasa bersalah karena kebodohannya membuat semua keluarganya telah hancur. Sochul menanyakan keberadaan Daihi, namun ia tak menerima jawaban yang pasti. Hai In khawatir Sochul sempat tersandung batu dan terjatuh. Ia meminta agar Sochul tak menyalahkan dirinya atas situasi yang dialami keluarga Queen. Ia juga memohon untuk tak memberitahukan kedatangan Eun Song kepada amgota keluarga lainnya. Eun Song menekan Daihi untuk menghapus nomor telepon, studio, dan media sosial. Daihi mengkonfirmasi jika ia telah pindah menggunakan nama palsu. Eun Song menceritakan jika Sochul sangat marah kepada Daihi. Ia akan membalas Daihi jika ia berhasil menemukannya. Jauh berbalik dengan apa yang dikatakan Eun Song. Sochul sebenarnya begitu merindukan Daihi. Hai In khawatir saat melihat wajah Hyun Wo yang babak belur. Hai In dengan paksa membuka jas dan bajunya untuk melihat apakah ada luka di tubuh Hyun Wo. Kemudian ia memobati lukanya. Di samping itu, Hyun Wo menceritakan kehebatannya karena ia bisa melawan tiga orang preman. Bahkan ia berhasil memasukkan stong ugu kantor polisi. Hai In meminta jika hal ini kembali terjadi di masa depan. Ia berharap Hyun Wo segera kabur. Namun Hyun Wo tak bisa menempati janji itu. Bagaimanapun, ia akan berusaha melindungi Hai In. Saat makan pagi, seluruh keluarga heran dengan muka Sochul dan Hyun Wo yang tampak terluka. Keduanya mencoba menjelaskan jika mereka hanya tersandung dan terjatuh. Di samping itu, Do Guan memuji Hyun Wo di hadapan semua orang jika ia sangat mahir dalam bertinju. Bahkan telah menciptak beberapa prestasi. Ia merasa Hyun Wo samut mirip dimannya. Mi Sun ta setuju karena justru Hyun Tela yang mirip diman ayahnya. Sebelum pergi bekerja dengan manis, Hai In memberikan salep dan menempelkan plaster di luka Hyun Wo. Hyun Wo lalu memajak Hai In untuk makan es krim bersama. Hyun Wo bertanya apakah hubungan mereka akan berbeda jika dulu mereka melakukan hal manis tersebut. Hal-hal seperti memobati luka atau sering mengganti plaster. Menurut Hai In, jika mereka tak menikah, keduanya tak akan menyimpan kenaiman itu sampai hari ini. Tak perlu ada luka atau apapun. Ia yakin, Hyun Wo akan bertemu seseorang yang lebih hangat dan lebih baik untuk hidup bahagia selamanya. Hyun Wo tak setuju. Menurutnya, jika saat itu mereka putus dan tak mengenalnya, Hyun Wo justru akan menyesal. Semasa pernikahan, Hyun Wo juga seharusnya lebih perhatian kepada Hai In. En Song menolak Sil Hee yang memintanya untuk mengembalikan ketua Hong. En Song menjelaskan jika sekarang ia memiliki ambisi untuk menikahi Hai In secepatnya. Ia akan melakukan cara apapun untuk mewujudkannya. Hyun Wo telah didemosi oleh perusahaan karena dugaan malpraktik. Ia memindahkan barang dan pindah ke ruangan cukup terpencil. En Song menceritakan dirinya yang bertemu Hai In malam kemarin di desa Yong Duri. Hyun Wo balik mengancam jika Song Up bawahannya telah ditangkap. Hyun Wo bertekad akan segera menjatuhkan En Song dari kekuasaannya. Grace mengancam atas perlakuan tak adil yang ia terima dari En Song dan Sil Hee. Menurut Sil Hee, Grace memang tawayap untuk mendapatkan apa yang ia mau. Ia bisa menjadi direktur parasia dengan satu syarat. Jika Grace harus segera menemukan Hong Mandek. Perlahan tapi pasti, Grace mulai melakukan pencariannya. Bom Ja menerima informasi dari detektif Kenan tentang penyembunyian ketua Hong oleh En Song. Tak lama, Bom Ja berupa pasan dengan Yong Song. Ia mengembalikan sebuah sapu tangan yang pernah dipinjamkan ibunya tempoh hari. Pertemuan mereka bagaikan cinta pada pandangan pertama. Duguan tampak kecewa karena kini lawan politiknya Park Son Hoon telah terpilih dalam pemilihan kepala desa. Seok Hoon bahkan tak segar untuk menghilangkan jejak kekuasaan Duguan sebelumnya. Ia mengganti slogan Yom Duri menjadi desa apel yang cantik. Di samping itu, Duguan tak mampu berbuat apapun dengan kondisinya saat ini. Hyun Hoa memancam Grace dengan bukti foto CCTV terkait dengan serangkaian aksi kejahatannya. Tak hanya itu, Hyun Hoa dan Yang Gi menemukan fakta. Jika Grace membuka bisnis kecantikan ilegal, bahkan sering menghindar dari pembayaran pajak. Bisnis makcomblang yang ia buat pun bahkan sering melakukan tindakan kotor. Yang Gi mengingatkan jika para kliennya yang sudah bercerai berpotensi akan menuntut. Jika mengetahui hal sebenarnya. Bom jam memukulnya dari belakang. Saat mendengar Grace, Liman berani meminta upah atas kesepakatan tersebut. Grace lalu memberikan beberapa informasi terkait N-Song. Ia menetapkan jika saat ini, Silhi sedang menyuruhnya untuk mencari ketua Hom. Bong Ae mendengar diam-diam pembicaraan Hai In ketika berkomunikasi dengan dokter. Ia akhirnya mengetahui jika Hai In tengah menderita penyakit tumor. Hal ini dikonfirmasi oleh Hyun Hoa terkait kebenaran itu. Bong Ae menangis saat memberi tahu tingkat harapan hidup Hai In yang tak lama lagi. Shiroo mengungkapkan jika dari alasan inilah pada waktu itu, ia betul untuk mencelaikan Hai In. Shiroo hanya memohon agar ibunya merawat Hai In dengan baik selama berada di rumahnya. Dugual salah paham ketika ia melihat Bong Ae sedang menangis. Ia pikir istrinya sedih akibat ia tak lagi menjabat sebagai kepala desa yang duri. Namun, Nisun tak yakin dengan perkataan ayahnya. Bong Ae menyiapkan banyak lauf untuk penuh di siang hari. Saat ini, Bong Ae menunjukkan perhatian lebih ketika memperlakukan Hai In. Sin lain, Sun Hua terlihat marah kepada Hai In yang menduga jika ia akan pergi ke Seoul untuk meminta permohonan maaf kepada Eun Song. Ia bahkan dituduh telah bekerjasama untuk mengustir keluarga dan mengambil alih perusahaan bersama Eun Song. Bong Ae menghentikan pertengkaran mereka, ia melantar Hai In ke stasiun. Saat di perjalanan, Hai In mengungkapkan resep terima kasih kepada Bong Ae karena ia begitu baik dan soal memberikan perhatian belanis untuknya. Tidak taman Hai In ke kantor Queen membuat seluruh karyawan terheran-heran. Hyun Wo mendengar bisik-bisik daripada karyawan jika Hai In sedang datang ke perusahaan ini. Di balik itu, Hai In terlihat sedang berden dan cantik. Ia secara resmi telah kembali menjabat sebagai direktur para show group. Entah apa yang telah mereka sepakati. Namun, Hai In meminta Eun Song untuk menempati janjinya. Sementara itu, Fiora terlihat kecewa atas tindakan yang diambil oleh Hai In. Setelah mendapatkan informasi keberadaan ketua Hong, Bong Ja dan Grey segera ke lokasi tersebut. Di scene lain, Hai In dan Eun Song terlihat sedang memadakan konferensi pers. Ada beberapa hal yang Eun Song sampaikan dalam konferensi itu. Mulai dari pengumumannya yang baru menjabat sebagai ketua, Bahkan mengklarifikasi untuk melakukan penyangkalan terkait pemustinan dan pengkhianatan kepada keluarga Queen. Ketika giliran Hai In menyampaikan pernyataan kepada wartawan, Hai In mengkhianati Eun Song dan menyebut jika ia mengancam dirinya dan Hyun Woo akan masuk ke penjara. Hai In menegaskan jika ia tak akan pernah bergabung ke para show group bahkan berkomplot dengan Eun Song. Secara menunjukkan, Hai In juga memberitahu situasi sulitnya yang tak akan hidup lama lagi. Dari kejauhan, Hiro terlihat berpaca-paca saat mendengar pernyataan Hai In. Terima kasih telah menonton!